Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Wemba Kita udah masuk ke chapter 7 Terakhir itu kita berniat untuk telpon ama kita ya Karena kita tiba-tiba keinget sama kata-kata kita waktu kecil Terus ya kita pengen telpon dan gak tau lagi apa yang akan terjadi Tapi yaudah cukup lah, jangan kesel-kesel mula Ini chapter kebelakang tuh bikin gue catchy banget Yaudah kita langsung masuk ke game ya, yuk Lucu lagunya Oh ini si Venba Oke 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 ini foto bokapnya si Papalan Lagunya lucu banget Oh Oh mereka balik ke Eh mereka lagi Si Kevin balik ke India ya Kayak bikin apa nih kreps ya Set lebih heboh banget dah Kayak gue yakin ini agak-agak itu deh Lagu komersial nih Ya kan aku kasih tau juga aku tuh payah kalo ngakuin ini Gampang kabin Dengerin ya Perhatiin Ini tuh ini semua tuh tentang kontrol temperatur Kalo bikin dosa Kalo bikin dosa Oh ini dosa Gue pikir tuh kreps Tama-tama kita mesti tuangin air dulu ke batunya Untuk ngurangin tingkat panasnya Abis itu baru setel apinya ke yang paling kecil Oke abis itu tuang adonannya Dan karena batunya itu udah gak terlalu panas Kamu bisa sebarin dah adonannya dengan mudah Oke abis itu tambahin minyak ke pinggiran-pinggirannya Abis itu naikin temperatur ya Dengan begitu kamu bisa goreng adonannya Dan bikin kamu lebih mudah untuk ngebalikin Kalo pinggirannya itu udah kecoklatan Dan abis itu kelar deh Gampang kan Iya buat mama Kalo buat aku dosa ster Permainan kata ya Disaster sama dosa Jadi dosa ster Oke tadi air dulu Terus setel apinya ke paling kecil Tuang adonan Terus Oh puter Puter-puter ini favorit gue Demen banget gue Oke Terus abis itu kasih minyak ya Oh Bikin krepsi Pembalik dosa Oke kita balik Uh ya Hah kayaknya aku udah ngelakuin semuanya dengan bener deh Well hampir Iya apa yang salah ya Oke Oh iya iya Lupa gue Ah iya iya oke oke Ini kemari Turunin panasnya Tuang adonannya Terus puter-puter-puter Puter-puter Seru juga ya kalo salah ya Terus tuang minyak Terus baru kita naikin Suhunya Nah Baru deh Kita Balik Oke Kalo salah Stepnya Kita bakalan Ngasihlin Makanan yang gagal Jangan-jangan Samuanya juga ada Bagian yang gagal Kayak gini Udah dong Oke Oh Kenapa semakannya Pake curry juga ya Oh Aku bisa ngelakuin Good job Udah siap bikin Sesuatu yang lebih susah lagi Oke Kamu udah bisa Udah siap belum nih Mau bikin Oh tapam Oh tapam Kalo salah maaf ya Cara baca Dosanya itu bakalan Lebih tebel Kali ini Jadi kita bisa Naruh semua Sayuran Oke Mau jadi kayak pizza ya Dengan semua Topping-toppingnya Iya Tapi enggak juga sih Oke Berarti kan ini Air Disini Terus Apinya kecilin Tuang adonan Oh ya Enggak ada minyak ya Putar 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 Favorit Kalau tebel berarti Adonannya dua kali Oh enggak Sekarang toppingnya Apakah aku harus Masukin semuanya Sebenarnya Kamu bisa masukin Apapun yang kamu suka Suka aja sih Karena setiap orang Punya Otapamnya Sendiri Beda-beda Jadinya Tapi pastiin aja Untuk masukin G-nya Pertama kali ya Oke Ini apa nih Bombay Oh ini G-nya Ini Wartel Terus ini Cabu hijau Ini Idli powder Bubuk idli Idli itu Jadi apa Sebenarnya Perasaan yang Pas awal-awal Itu kita bikin Idli 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 Jadi yang pertama Ini G Oh pengganti minyak Terus kita Taruh Toppingnya Kayaknya Gue tuang Semuanya Soalnya gue Suka semuanya Oke Kita naikin Apinya Kita Angkat Basic Harusnya Uh Cakep Oh Udah ya Hmm Kayaknya gue udah boleh terbiasa nih Bikin ini Uh Cakep ya Baru tau sih Gue ada Indian Pizza ini Ya kan Mama bilang juga Apa Nah Nah Kalau ini Mama udah lama sih Ngebikin Ini Favorit Apa Cari Dosa Dosa Dengan Daging Cincang Oke Exactly Kita bakalan bikinnya Pake daging domba Tapi kalau kamu Mau Kamu juga bisa bikin Pake daging ayam Atau daging sapi Terserah kamu sih Oke Oke Jadi Air dulu Cilin Lagi Adonan Putar Putar Gimana Gue terlalu semanget Muterin Oke Good job Kawin Sekarang kita bisa masukin dah Topping curry nya Seperti otafam Kamu juga harus Taruh G nya itu pertama Abis itu Taruh Telur kocok Sebagai Pelapisnya Terus abis itu Diikutin dengan Curry yang sebenarnya Abis itu Akhiri dengan Daun ketumbar Oke My favorite Jadi G dulu ya Ini ada curry nya Terus ada Coriander juga Sama Telur kocok G G Kari Eh Salah Ya ya Maaf Maaf Telur dulu Kayaknya ini Enak ini Asli gue penasaran Nama rasa yang ini Terus kita Gedein Apinya Baru Kita Balik Balik dah Satu lagi Udah kelar Wuh Warnanya Bagus Sini Ini menyenangkan Iya kan Sangat menyenangkan Mamai cobain langsung Wah Kamu jago ya Kevin Sekarang kamu udah bisa bikin Restoran dosa kamu udah sendiri Kalau udah balik ke Kanada Iya kan Mungkin aku bisa Ngejalan Restoran yang Paling Terbaik Paling terbaik Kalau aja ada Restoran yang Nyajikan Dosa Kayak gini dulu Mungkin mama Gak bakalan Rindu rumah banget ya Dan Pergi dari Kanada Mama kemari tuh Bukan cuman Gara-gara dosa Saya doang Ngangkapin Iya Tentu Aku cuman Bercanda kok Ini jadi Topeng birunya tuh Kayak Representasi Boka Ape ya Jadi disini Oke Mama makan duluan Aku bakalan Bikin sisanya Habis itu Gabung ke kamu Gabung makan Oh enggak 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 Aku yang bakalan Bikin Kalau enggak Nanti makanannya Keburu dingin Sebelum kamu makan Bukannya sama aja Nanti mama Pas makan Juga jadi dingin Oh Ini Ini kata-kata Gue familiar Kayaknya Ijinin aku Ngelakuin ini Satu kali aja Paling enggak Tentu Tentu Kevin Wow Enak banget ya Di belakang Terusnya All gone Gitu Semuanya Hilang Ama Aku punya sesuatu Yang mau aku tunjukin Ke kamu Apa nih Jangan bilang Dia udah nikah Lagi Diam Diam Oh Enggak Kejauhan Kejauhan Berarti belum Belum nikah Oh ini Buku resep Pemamah kan Kamu pake Buku ini Wait Tunggu Ini ada beberapa Hal yang Bukan aku Yang benerin Kamu juga Benerin Buku ini Dan kamu Nulisnya Dalam bahasa Tamil Oh ini Luar biasa Kawin Semua Reset ini Cuman Eh Semua Reset ini Untuk Show Yang lagi Kamu tuliskan Enggak Ama Enggak Pantes Terakhir itu Chapter sebelumnya Kalau gak salah Si temennya Si siapa tuh Chris ya Chris kan nanya Ada update Sama resepnya Terus tiba-tiba Dia Buang aja Gitu Notif Dan Telepon Emangnya Sebenarnya Aku udah keluar Dari kerjaan aku Oh Kenapa Aku 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 gak bisa nulis Apa yang mereka inginkan Aku Merasa Seperti Penipu Aku Merasa Seperti Penipu Aku Ambil Kerjaan Itu Karena Waktu Itu Cuma Tempat Itu Yang Mau Nge-hire Aku Dan Sepertinya Si Showrunner Showrunner Itu Apa ya Kalau Disini Kayak Kreatif Kayaknya Dan Sepertinya Tim Kreatif Ngerasa Aku Bisa Memberikan Dari Sisi Tamil Perspektif Tamil Tapi kan Aku Sendiri Menjauhi Diri Aku Dari Hal Tersebut Seumur Hidupku Aku Bahkan Gak Bisa Ngomong Pake Bahasa Itu Dengan Lancar Perspektif Apa Yang Bisa Aku Tawarkan Mereka Aku Bertingkah Seolah Menjadi Orang Tamil Itu Selalu Mengganggu Dalam Sepanjang Hidup Aku Tapi Sekarang Aku Seolah Menjadi Seorang Tamil Ketika Semuanya Sudah Nyaman Buat Aku Ketika Ada Pekerjaan Yang Ditawarkan Aku Nggak Bisa Deal Sama Hal Tersebut Kamu Ngerasa Mencurangi Diri Sendiri Atau Mama Nggak Nggak Tahu Kalau Kamu Ngerasain Hal Tersebut Ini Sudah Mama Nggak Ngerasa Nggak Nyangka Kamu Kayak Gitu Ngerasain Hal Itu Beneran Ma Aku Ngerasa Aku Cuman Turis Dan Aku Nggak Nggak Ada Disana Setelah Apa Dan Setiap Saat Aku Pengen Minta Maaf Aku Ngerasa Aku Tuh Sangat Bersalah Bahkan Aku Nggak Bisa Ngadepin Mama 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 selalu Bilang Mama tuh Bertahan Di Kanada Gara-gara Aku Aku Tahu Betapa Sakitnya Hati Mama Ketika Kamu Balik Kemari Seberapa Besar Aku Nyakitin Hati Mama Dan Papa Itu Semua Serba Mendadak Mama Wow Wow Aku selalu Berpikir Bahwa Selalu Ada Waktu Untuk Bisa Ngasih Tahu Papa Betapa Dia Benar-benar Sangat Menginspirasi Aku Bahkan Cerita-cerita Yang Dia Karang Waktu Aku Kecil Dan Dia Bacain Ke Aku Sampai Akhir Aku Tidur Wow Dia Ingat Ternyata Tulisan Aku Aja Nggak Ada Apa-apanya Sama Dia Oh Iya Gue Baru Nyadar Dari Tadi Dia Ngomong Pake Font Yang Putih Berarti Dia Ngomong Pake Bahasa Tamil Bukan Bahasa Inggris Wow Dan Kenapa Gue Bilang Kayak Gitu Soalnya Soalnya Tadi Dia Ngomong Pake Bahasa Yang Lumayan Sulit Menurut Gue Wow Gila Sentuhan Kecil Kayak Gini Aja Tuh Bakalan Berasa Di Orang Tua Kalau Aku Nulis Hari Ini Itu Semua Karena Papa Aku Selalu Berusaha Untuk Ngejar Dia Oh 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 Kevin Bukan Karena Hal itu Aku Kemari Kevin Bukan Aku Kemari Karena Itu Yang terbaik Bagi aku Dan Dan Bahkan Meskipun Itu Menyakiti Diriku Tapi Itu Tetap Yang terbaik Untuk Kamu Wow Gawin Gawin Lu udah Berdosa Banget Maksud Maksudnya Apa Aku Suka Tinggal Disini Warga Warganya Keluargaku Pekerjaanku Semuanya Keluar Keluar Dari India Atau Ninggalin India Emang India Emang Penting Tapi Itu Semua Sangat Berat Aku Ngerasa Bersalah Ninggalin Dan Aku Berat Berat Berlewatkan Kesempatan Banget Bahwa Aku Pengen Ngebasarin Kamu Seperti Aku Tuh Gak Pernah Ninggalin Sini Pasti Itu Bakalan Bikin Kamu Sangat Tertekan Dan Setelah Babylon Well Balik lagi Kemari Dan Ngajarin Anak-anak Disini Semuanya Udah Berjalan Dengan Baik Kalau Aku Tetap Bertahan Disana Mungkin Mama Gak Bisa Ngasih Kamu Ruang Atau Space Yang Kamu Butuhkan Makasih Amah Orang tua Udah Banyak Berkorban Berkorban Berapa Lama Lagi Kamu Bukan Stay Disini Gak Tau Amah Tapi Disini Sangat Menyenangkan Bagaimana Dengan Mama Apa Mau Pengen Balik Ke Kanada Gak Tau Sayang Tapi Disini Bener-bener Menyenangkan Ini topeng Kok Waktu itu Bisa Matanya Gerak Gitu Gue Masih Bingung Gak Ada Jawabannya Gitu Gue Belum Cari Tau Jawabannya Dimana Mana Nanti Mungkin Abisin Tau Bingung Yah Lah Kelelar Lah Gimana Ini Gimana Ini Gue Nyiapin Apa-apa Ya Seperti Yang Gue Bilang Di Awal Di First Impression Visual Sama Art Style Ini Gue Suka Simple Terus Enak Dilihat Terus Musiknya Sih Gue Gak Bisa Comment Banyak Soalnya Mayoritas Gue Mainin Game Ini Suaranya Dikecelin Tapi Musiknya Rata-rata Enak Enak Nunjukin Cirikasi Indian Tapi Gak Terlalu Lebay Terus Juga Kalau Dibilang Dari Bagian Scoring Terus Dari Bagian Yang Ngurusin Sound Effect Bagus Beberapa Suara Bikin Kita Jadi Kegugah Menggugah Selera Terus Disini Ada Pilihan Opsi Di Dialog Itu Gue Suka Karena Kita Seakan Akan Ikut Terlibat Dalam Dialog Dalam Pemilihan Dialog Menurut Gue Untuk Skor Gue Kasih 8 Per 10 Untuk Game Ini Sebenernya Ini Game Bisa Jadi 9 Menurut Gue Tapi Gue Mau Kasih 7 Sebenernya 7 Itu Kerendahan Untuk Segala Sesuatu Kayak Style Kayak Gitu Visual Gitu Musik Enak Gameplay Simple Terus Juga Ceritanya Luar Biasa Bagus Ceritanya Yang Benar-benar Ngena Ke Gue Dan Kayaknya Game Ini Bakalan Gue Kasih Ke Anak Gue Nanti Untuk Cobain Biar Dia Nggak Lawan Orang Tua Gitu Ya Ini Game Luar Biasa Kita Bisa Belajar Kehidupan Loh Dari Game Ini Gak 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 Lebai Beneran 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 Bisa Ceritanya Sebagus Itu Kita Dikasih Sudut Pandang Dari Orang Tua Terus Kita Juga Dikasih Permasalahan Permasalahan Anak Remaja Yang Biasanya Ada Gitu Dan Ini Yang Gue Suka Game Memberikan Dampak Positif Buat Kalian Buat Kalian Yang Main Main Game Ini Ya Kenapa Gue Bilang 8 Per 10 Gak 9 Per 10 Atau 7 Per 10 Menurut Gue Keren Dan Untuk Game Sebagus Ini Terus Kenapa Gak 9 Per 10 Ya Karena Game Ini Punya Kekurangan Menurut Gue Kekurangan Satu Game Terlalu Mahal Untuk Durasi Permainan Yang Cuman Segini Doang Tiap Chapter Nya Gak Sampai Satu Jem Cuman Setengah Jem Atau Paling Lama 40 Menit Terus Juga Kalo Lo Udah Tamat Nih Gak Ada Extra Game Atau Side Quest Atau Side Apa Jadi Udah Kalo Misalkan Udah Kelar Kalian Cuman Bisa Ngulangin Per Chapter Aja Kayak Gitu Ya Game Ini Asli Mahal Soalnya Pas Rilis Itu Kan Kalo Tanpa Discon Itu 14,99 Dollar Sedangkan Ini Mahal Kalo Kalian Mau Main Game Ini Mendingan Main Di Game PC Game Dia Free Jadi Kalian Bisa Coba Game Cuman Paling Di Total Sekitar Berapa Ya Sekitar 3 Jaman Doang Dan Yang Gue Kecewa Lagi Di Chapter 5 Itu Apa Ya Kaya Lo Males Bikin Game Fokus Kita Di Game Ini Main Masak Masakan Sedangkan Di Chapter 5 Kita Nggak Ngikutin Reset Kita Cuman Tinggal Klik 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 Makanan Udah Jadi Tinggal Diklik Tinggal Dibalik Kesel Banget Esensi Yang Masak Di Chapter 1 Chapter 2 Udah Nggak Ada Baru Balik Lagi Pas Terakhir Terakhir Si Calvin Bikin Sup Ayam Terus Bikin Dosa Terakhir Di Chapter 5 Masakan Banyak Banyak Kenapa Kita Nggak Dibiar Bikin Semua Masak Dari Nol Klik Doang Gue Bener Support Banget Untuk Dapetin Sequel Menurut Gue Kalau Ada Venba 2 Mungkin Bisa Prequel Waktu Si Venba Ini Mutusin Untuk Pindah Ke Kanada Tapi Dari Sudut Pandang Mamah Si Venba Itu Pasti Bakalan Menarik Banget Soalnya Kita Dapat Feeling Orang Tua Yang Ditinggal Anak Untuk Inigrasi Ke Negara Orang Dimana Dia Berasa Sakit Hatinya Ditinggalin Terus Abis itu Gimana Dia Struggle Dengan Penyakitnya Ya Gitu Gitu Gimana Sudut Pandang Tetangga Tetangga Mungkin Ngedengar Anaknya Yang Pergi Keluar Negeri Itu Sisi Itunya Gue Cukup Kertarik Dan Mungkin Juga Kalau Misalkan Ada Venba 3 Nah Itu Baru Bisa Sequel Dari Si Gavin Mungkin Punya Istri Istrinya Itu Mungkin Bukan Orang India Asli Mungkin Dia Orang Amerika Kanada Gitu Gitu Pokoknya Dengan Ras Dan Suku Yang Berbeda Dari Si Gavin Yang Masti Bukan Dari India Nanti Baru Tuh Permasalahan Pernikahan Beda Ras Dan Sebagainya Sehingga Munculin Ide Untuk Bikin Makanannya Fusion Campuran Dari Masakan India Dan Juga Masakan Internasional Jadi Masakan India Modern Wah Ini What Nc Game Ini Untuk Ekspansi Besar Menurut Gua Mudah Mudahan Dia Nggak Ngelewatin Kesempatan Ini Gua Pengen Banget Bisa Ada Pemba 2 Atau 3 Yang Pasti Harus Dibadarin Lagi Karena Ini Game Fokus Game Masak Masakan Jadi Mungkin Mereka Harus Put A lot Of Evort Untuk Bikin Gameplay Masak Masak Itu Jauh Lebih Menarik Lagi Ya Mungkin Segitu Aja Sedikit Review Gua Dan Sedikit Ngomel Ngomel Gua Pokoknya Thank you Banget Udah Ngikutin Gua Mainin Game Ini Dari Awal Sampai Akhir Tolong Bantu Untuk Like Comment Share Subscribe Sama Follow Akun Sosmet Gua Kita Bakalan Ketemu Lagi Di Game Game Lain Yang Lebih Seru Lagi Thank You Banget Gua Zeno Bye 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 Sampai 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 sub indo by broth3rmax